Guys, kali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan background musik Saya akan awalnya dengan membuat slide presentasi baru Lalu saya klik insert, disini ada media paling kanan Audio, lalu saya klik audio on my PC screen Saya pilih musik, ini adalah filenya Dan kita coba klik Ini bisa kita klik dan drag ke paling kanan bawah Dan kita ulangi lagi, kita bisa klik insert dan klik audio Dan record on audio, klik Oke, namanya ini bisa kita ganti dengan rekaman Aegis Lalu kalau mau merekam, klik warna merah bulatan ini Klik ok Hai, nama saya Aegis, selamat datang di belajar Microsoft PowerPoint untuk karyawan Oke, ya Ada satu, ada dua Klik disini teman-teman Drag disini ya Jadi kalau yang ini kita klik Hai, nama saya Aegis, selamat datang di belajar Microsoft PowerPoint untuk karyawan Ini juga ada teman-teman Yes Kita bisa menambahkan dua audio dan atau lebih ya Di satu slide PowerPoint Sebetulnya kita bisa memindahkan teman-teman Klik ini, lalu ctrl X ya Bisa kita pindahkan ke atas Taruh di sini, atau paling atas ya Ctrl V Nah, oke Ketika ini di klik Muncullah audio format and playback Dan kalau tidak di klik, hilangkan Jadi kita bisa klik Dan audio formatnya bisa kita edit ya Kalau ini kan kayak gambar ya Sudah kita bahas di video-video sebelumnya Sudah kita bahas Yang kita bahas adalah playback teman-teman Jadi kita bisa lihat ini ya Kita fokus ke audio option dulu Ya Nah Ini In click sequence Artinya apa? Artinya Kalau Kita Slashow Tidak akan Ada suara apa-apa Kecuali kita klik Klik Nah, oke Nah Lalu Kalau kita ingin Automatically Oke Kita akan coba Tuh Ya Jadi ketika slideshow langsung muncul Tapi kalau kita When click on Ya Lalu kita Klik Kita arahkan ke sini Yes Itu ya Itu gunanya Jadi When click on Sama in click sequence Hampir sama ya Jadi Diklik Tapi kalau automatically Kalau seandainya Maksud saya Kalau mau muncul otomatis ya Nah Ingat Guys Play across slide Adalah Kalau Pindah ke slide lain Akan tetap Nyala Contoh ini gak di klik Lihat Hasilnya seperti apa ya Saya akan klik Automatically Di sini Lalu saya klik slideshow Saya pindah Hilang Oke Nah jadi Saya akan ulangi lagi Saya klik di sini Saya akan klik playback Play across the slide Ya Tetap muncul kan Walaupun pindah Slide tetap muncul Saya klik lagi di sini Playback Nah loop until stop Ya Artinya Kalau ini tidak di klik Ketika audionya habis Tidak akan ngulang ke awal Oke Jadi langsung mati Contoh Oke Nah Jadi Dengan di klik ini Jadi akan terus berulang-ulang Sampai Presentasinya habis Ya Jadi kalau Pengen ada musik Gitu Nah Kalau ini di klik Ini akan Iconnya hilang ya Jadi Coba kita lihat Ada iconnya kan Kanan bawah ya Kita klik Hi during show Klik Kita akan Tuh Hilangkan Oke Ingat teman-teman Ini di uncheck Lihat Play in backgroundnya Nggak Nggak Apa maksud saya Nggak di klik ya Coba kita klik Tuh Ya Play in background Jadi Bisa Play in background Otomatis ini muncul Ya Artinya Artinya Adanya di background Oke Kita klik no style Tuh Nggak ada style Jadi yang kita Checklist tadi Hilang semua ya Jadi ini Audio style ini adalah Kita pakai style Atau fly in background ya Jadi Kalau no style Berarti Checklist semua Hilang Klik Hilang semua Oke Tuh Seperti itu ya Gunanya Jadi Ini akan membedakan Check uncheck Disini Tapi Kalau kita ngerasa Terlalu keras Ya Oke Terlalu kencang Volumenya kita bisa Low Yes Lebih pelan kan Teman-teman ya Oke Nah Video Apa maksudnya musiknya Bisa kita trim Apakah itu trim Kita bisa pendekin ya Jadi Kita cuma gini doang Yes Oke Klik trim Ya cuma segini doang Coba Ini aja Ujungnya ya Klik oke Tuh kan Jadi muncul sedikit aja Ya Jadi mentrim ini adalah Untuk Memilih mana yang akan Dimunculkan atau tidak ya Nah oke Wait Nah Ini guys Kita bisa klik play disini Atau kita bisa klik play disini Yes Nah bisa kita klik add bookmark Kalau kita mau kasih bookmark ya Bookmarknya tuh ini guys Ya Oke Untuk lebih mudahnya Kita klik disini aja ya guys Klik disini Kita playnya disini aja Audio Playbacks Ya ini bisa kita klik disini Atau disini aja Oke Hi Oke Pas Pas di hi nya Hi Pas disini Hi 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 Oke Geser dikit Saya akan kasih bookmark Disini ya Jadi Hi Nama saya Egy Saya klik lagi disini Hi Nama saya Egy Selamat datang Di belajar Microsoft PowerPoint Untuk karyawan Oke Saya klik disini Bookmark ya Jadi ketika di trim Klik Oke Bookmarknya ada disini kan guys Bookmark disini Oke Dan sampai sini Oke Saya klik play Hi Nama saya Egy Selamat datang Di belajar Microsoft PowerPoint Untuk karyawan Ya Gitu Jelas teman-teman semuanya Jadi Ini untuk Bagaimana kita mengelah Audio Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini